Sumba, pulau di timur Indonesia dengan hamparan bukit-bukit nan indah. Dataran tertingginya terletak di puncak Wangga Meti yang berada di kawasan Taman Nasional Laiwangi, Wangga Meti. Di kawasan inilah saya akan menjumpai Satwa Endemik Sumba Kakak Tua Jambul Jingga. Sekarang saya lagi bersama dengan teman-teman dari Taman Nasional Matalawa, tepatnya di Blok Hutan Laiwangi, Wangga Meti. Nah ini sekarang kita mau merilis salah satu fauna yang menjadi endemik di Sumba, namanya Kakak Tua Jambul Jingga atau sekarang disebutnya dengan Kakak Tua Sumba. Ikuti jenjang saya, jajak petualang. Habitat Kakak Tua Sumba berada dalam peralihan hutan primer dan sekunder atau disebut wilayah ekoton. Hutan primer adalah hutan yang belum tersentuh aktivitas manusia, sehingga cocok untuk tempat berlindung Kakak Tua. Sementara hutan sekunder, kaya akan pakan Kakak Tua. Membutuhkan waktu satu jam berjalan kaki untuk mencapai tujuan kami di pos pengamatan Kakak Tua Jambul Jingga. Sekarang saya sudah sampai di spotnya, kalau di sini namanya adalah spot terlawara. Ini adalah wilayah ekoton yang ada di hutan sini yang memang cocok untuk Kakak Tua ini berkembang biak. Jadi banyak sekali pangannya di sini dan di sebelah sana ada hutan yang sangat lebat yang memang cocok untuk tempat tinggal dia. Nah sekarang saya mau rilis Kakak Tua ini sepertinya sudah, dia sudah mau berontak-berontak terus dari tadi sudah gigit-gigit. Ini sudah mau dilepas tapi saya yang dekat-dekat, semoga kamu bisa bertahan hidup di sini dan semoga kamu makanannya banyak ya. Tuh, ada pangan-pangan kamu di sini. Daaaah! Sebelum dirilis, Kakak Tua sudah melewati tahap penyesuaian kondisi habitat, terutama kebiasaan pakannya agar mampu bertahan hidup di hutan. Tidak terbatas pada usaha merilis Kakak Tua hasil dari tangkapan warga. Pakan favorit si Jambul Jingga di Alam Liar juga turut diperhatikan. Ini di sebelah saya adalah salah satu pohon yang menjadi makanan dari Kakak Tua yaitu namanya pohon kadinu. Dan yang bikin saya kagum di sini adalah pohonnya sengaja ditanam sama pihak Taman Nasional, bekerja juga sama masyarakat untuk memperbanyak pakan dari Kakak Tua di sini. Karena yang saya lihat, tidak cuma satu di sini. Ada di sana, di sana. Ditanam ini juga tidak cuma satu hektare, tapi seratus hektare. Terima kasih sudah menonton!